Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan pemerintah telah memblokir akses terhadap 886 ribu situs judi sejak 2018 hingga Agustus 2023 Pemblokiran situs ini menjadi penting karena korbannya bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak di Indonesia Bulan Juli tahun 2018 sampai 7 Agustus kemarin 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 886 ribu 719 konten perjudian online Jadi rata-rata setiap harinya kami melakukan pemutusan akses terhadap 1.500 sampai 2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island Kita akan segera cepat-cepatnya untuk berkoordinasi dengan Bapak Kapolri untuk mendukung proses penindakan hukum pelaku perjudian online baik pengembangnya, bandarnya, sponsornya, pihak yang mempromosikan maupun pihak-pihak di belakang kegiatan perjudian online yang melakukan operasi di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!